Intro Ubah format, KPU selitkan segmen khusus debat bebas Jokowi dan Prabowo Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menyiapkan format baru dalam debat kedua pemilihan Presiden, Pilpres, 2019 yang akan digelar pada 17 Februari mendatang Salah satunya, format debat bebas atau disebutnya gelondongan antar Capres Ketua KPU Riaf Budiman menyampaikan dalam rapat tertutup bersama masing-masing tim sukses dan televisi penyelenggara pihaknya merancang beberapa opsi Salah satunya termasuk ada opsi tentang satu segmen debat yang waktunya itu diberikan secara global, secara gelondongan gitu Katanya, di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019 Dalam format baru tersebut, Riaf menjelaskan, KPU menyiapkan satu segmen khusus yang kemungkinan durasinya berkisar 10 menit Di segmen itu, moderator menanyakan tema yang diangkat kepada masing-masing paslon untuk dijawab dan ditanggapi satu sama lainnya Mereka, paslon, bisa saling menjawab dan menanggapi Jadi sepenuhnya tidak kita atur, waktunya, satu menit, tiga menit, beberapa menit, dalam segmen tersebut, ujarnya Kendati demikian, format tersebut tidak diberlakukan dalam semua segmen pada debat kedua nantinya Tapi tidak seluruh segmen, hanya salah satu segmen yang nanti kita atur Satu segmen kita berikan gelondongan, kata Riaf Tak hanya itu, dia menambahkan, ada hal baru lainnya dalam debat kedua nanti Yakni, akan ada kamera khusus yang akan mengikuti perjalanan masing-masing paslon dari tempatnya menuju lokasi debat Nah ini yang mungkin publik bisa mengetahui perjalanan masing-masing paslon dari tempatnya ke tempat debat, ujarnya Bahkan, pihaknya akan mengupayakan dari format ini untuk masing-masing paslon bisa berkomunikasi sepanjang perjalanan menuju tempat debat Hal ini diharapkan bisa menjadi prolog untuk bertukar kabar antar masing-masing paslon sebelum debat dimulai Jadi ini mudah-mudahan bisa menunjukkan kultur kita yang keramah tamahan kita di antara masing-masing paslon, kata Riaf menegaskan